Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga baik lah ya. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial lagi nih ke kalian semua. Dan tutorial yang bakal saya bagi kalian itu adalah, bagaimana caranya agar aim akurasi kita itu bisa meningkat. Karena menurut saya nih ya, sensitivitas aja gak cukup guys untuk membuat aim kalian itu terasa sakit. Kalau kalian berpikir sensitivitas itu udah bisa bikin kalian jago, kalian salah besar cuy. Bentar bentar bang, tapi kan sensi itu bisa membantu kita buat recoil bang, agar sensi profit itu bisa jadi lurus. Iya emang benar cuy, sensi itu bisa membantu kita untuk mengendalikan sebuah recoil. Tapi apakah itu cukup? Apakah dengan kalian menggunakan sensi pro player tersebut, skill kalian juga bakal menjadi sama dengan pro player yang kalian copy sensinya tadi? Menurut kalian gimana? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menghindari pemikiran sempit kayak gini, disini saya sudah merangkum beberapa poin penting yang bisa membantu kita agar terhindar dari pikiran konyol tadi guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Nah, seperti biasa, di video ini saya bakal bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, saya bakal jelasin dulu kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindari, dan setelah itu kita bakal masuk ke cara latihannya cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sampai saat ini, saya melihat masih banyak player yang tidak pede sama kontrol layout mereka. Mereka selalu berpikir, ketika mereka menggunakan kontrol layout panutan mereka, gameplay mereka juga pasti bakal sama seperti panutan mereka. Padahal tanpa mereka sadari, keseringan gonta ganti kontrol layout itu akan berdampak buruk terhadap gameplay mereka. Karena ketika kita merubah settingan layout kita, kita itu harus adaptasi lagi di kontrol tersebut. Nah, kesalahan ini tuh sering sekali terjadi di player-player yang bermain menggunakan kontrol 2 jari ataupun 3 jari. Sebagai contohnya, gini deh, kalian tau Kapten Zan kan? Nah, Kapten Zan ini sebelum pindah ke iPad, dia tuh dulu main menggunakan settingan kontrol 3 jari cuy. Dan skill D itu masih bisa menyaingi skill-skill player yang bermain menggunakan settingan 4 jari ataupun 5 jari. Nah, dari sini seharusnya kita sudah bisa ambil kesimpulan nih teman-teman ya, bahwa untuk menjadi jago itu tidak dilihat dari seberapa banyak jari yang kalian gunakan. Kalau kalian adalah player 2 jari atau 3 jari, ya saran saya sih mending kalian itu fokus aja sama kontrol layout yang kalian gunakan saat ini, karena setiap orang itu mempunyai kenyamanannya masing-masing cuy. Nah, di kesalahan yang kedua ini, jika kalian adalah player yang bermain menggunakan HP yang low performance nih teman-teman ya, saran saya mending kalian gunakan sensitivitas yang sedang atau yang rendah aja cuy. Alasannya kenapa? Karena ketika kalian bermain menggunakan HP yang low performance, akurasi tembakan yang kalian dapatkan itu tidak sebesar akurasi ketika kalian menggunakan HP yang high performance. Jadi, ketika kalian ingin mendapatkan akurasi tembakan yang baik di HP yang low performance, saran saya mending kalian gunakan sensi yang sedang atau yang rendah aja cuy. Oke, sekarang mari kita beralih ke cara latihannya. Nah, untuk di cara latihan yang pertama, kalian bisa pergi ke tempat ini dan mulailah berlatih seperti ini. Tembak target yang ada di depan kalian dan usahakan aim kalian itu selalu berada di bagian kepala target ya. Oh iya, latihan ini memang terlihat sepele, tapi percaya aja cuy, semakin sering kalian berlatih seperti ini, maka aim dan refleks kalian itu akan semakin baik. Karena sekelas pro player aja masih sering melakukan gerakan pemanasan seperti ini ketika mereka berada di mode training. Oke, kita lanjut di latihan yang kedua. Untuk di latihan yang kedua ini, kalian bisa pergi ke tempat ini dan mulailah berlatih seperti ini. Oh iya, latihan kedua ini memang terlihat lebih sederhana daripada latihan yang pertama tadi. Tapi, ketika kalian berlatih seperti ini, kalian itu akan terbiasa dengan penempatan crosser kalian. Sehingga, ketika kalian berada di in-game nanti, dan tiba-tiba ada musuh yang ingin nyerang kalian, memoriota kalian itu bakal secara otomatis mengarahkan posisi crosser kalian itu ke bagian posisi musuh tersebut. Oke, sekarang mari kita masuk ke cara latihan yang terakhir. Nah, di cara latihan yang ketiga ini, kita akan berlatih gimana caranya menembak mobil yang bergerak. Untuk cara latihannya, kalian bisa pergi ke tempat ini, dan kalian bisa ikuti settingan dari saya. Atur kecepatan targetnya menjadi 300 seperti ini. Jika sudah, kalian bisa mulai berlatih seperti ini. Untuk di 10 kali putaran pertama, kalian bisa mulai menggunakan red dot terlebih dahulu. Semakin sering kalian latihan seperti ini, maka emakurasi kalian juga bakal semakin bagus guys. Nah, jika red dot sudah selesai, sekarang kalian bisa lanjut ke 10 putaran berikutnya, menggunakan scope yang biasa kalian gunakan ketika kalian bermain di mode klasik. Latihan ini akan meningkatkan akurasi bidikan kalian ketika kalian ingin spray mobil yang lagi rotasi di mode klasik nanti. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan di video singkat kita kali ini. Jika kalian memiliki masalah lain, jangan lupa juga ya untuk selalu cek tutorial saya yang lainnya. Saya harap ada pembelajaran baru yang dapat kalian ambil dari channel ini coy. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.